Saudara kita ke berita berikutnya, Bupati Kapuas Hulu Francis Kusdian meresmikan sirkuit Danker di Desa Tanjung Intan Kecamatan Mantebah, Kabupaten Kapuas Hulu. Dalam kesempatan tersebut, Francis Kusdian turut melepas kegiatan latihan bersama para penggiat olahraga motorkross. Peresmian sirkuit Danker dan latihan bermotorkross, turut dihadiri Ketua Koni Kapuas Hulu, Anwar Sanusi, Ketua Imi Kapuas Hulu, Sudarso, Verkopim Cham Mantebah, dan para penggiat olahraga motorkross. Ketua Panitia Kegiatan Peresmian Sirkuit Danker, Ramdan mengatakan bahwa peresmian sirkuit ini sekaligus latihan bersama. Latihan bersama diadakan kembali karena sudah beberapa tahun olahraga motorkross tenggelam. Untuk itu, coba dibangkitkan kembali. Bupati Kapuas Hulu Francis Kusdian mengatakan dirinya mengapresiasi panitia yang memiliki cita-cita dan niat baik untuk mengembangkan olahraga motorkross. Menurutnya, selama ini Pemda Kapuas Hulu memang fokus pada olahraga yang populer dan digemari masyarakat, seperti bola voli dan sepak bola, sedangkan motorkross termasuk olahraga khusus. Namun ke depan, pihaknya berkomitmen untuk mendukung kegiatan seperti ini, misalnya membantu membenahi sirkuit agar pecinta motorkross punya tempat untuk mengembangkan bakat dan potensinya. Menurutnya, motorkross adalah olahraga yang memacu adrenalin, mental, dan semangat. Olahraga ini dicintai orang-orang yang suka tantangan. Sirkuit dan ker strategis, sebab lokasinya berada di tengah-tengah, sehingga masyarakat dari jalur selatan dan jalur utara bisa ke sini. Bila ada kegiatan perlombaan, juga akan berdampak pada ekonomi masyarakat setempat. Dari Kabupaten Kapasulu, Rofi Andila, Ruway TV, Muartaka.